Intro Berita duka diterima gelandang Persi Bandung Abdul Ajis yang tengah berada di Yogyakarta. Ayahnya, Haji Wardi, meninggal dunia sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dalam usia 56 tahun pada Minggu 11 Desember 2022. Ajis tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Seluruh anggota tim termasuk pelatih kepala Luismia yang berada di hotel pun langsung menyampaikan duka cita untuk kepergian ayah Anda Ajis. Ina lillahi wa inna ilahi roji'un cukup mendadak karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda apa-apa. Mengeluh sesak sebelum meninggal. Atas kabar duka ini, Ajis pun langsung pulang ke Bandung setelah mendapatkan izin dari Luismia. Rencananya pemain bernombor punggung 8 ini bertolak pada pukul 23.00 dengan menggunakan kereta api tuntasnya. Intro Persi Bandung dipastikan tidak bisa menurunkan Nick Weepers saat laga menghadapi Dewa United pada pekan ke-14 Liga 1 musim ini. Bek tangguh asal Belanda tersebut harus menjalani scorching satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning ketika Persi berjumpa Dewa United di Stadion Manahan Solo pada Rabu 14 Desember. Nick Weepers mendapatkan kartu kuning ketika Persi menghadapi Persebaya Surabaya. Mantan pemain MVV Matrix itu diganjar kartu kuning pada menit ke-15. Itu adalah kartu kuning ke-4 yang diperoleh Nick Weepers bersama Persi Bandung sejauh kompetisi Liga 1 musim ini berjalan. Nick Weepers menjadi pemain Persi pertama di Liga 1 musim ini yang harus terkena scorching karena akumulasi kartu kuning. Selain Equipers, ada tiga pemain Persi yang berstatus terancam sanksi akumulasi kartu kuning antara lain Ricky Kambuaya, David Da Silva, dan Desuke Sato. Artinya, ketiga pemain tersebut jika kembali mendapatkan kartu kuning saat melawan Dewa United, dipastikan akan absen ketika Persi berjumpa Persi Solo di laga selanjutnya pada pekan ke-15. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai laga Liga 1 bisa dilanjutkan dengan penonton jika mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Amali menyebutkan polisi bisa mengeluarkan izin jika penonton tertib, semakin menunjukkan bahwa mereka menjadi penonton yang tertib. Ia pun berharap supporter dapat menjaga sportivitas, berikan semangat kepada klubnya, bukan yang tawuran, dan lain sebagainya. Harapannya makin hari makin baik penonton kita. Menurutnya, izin Liga 1 dengan penonton atau tidak merupakan noenang dari pihak kepolisian. Kalau kepolisian mengevaluasi sudah bisa, ya silahkan. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan hal itu akan segera dibahas dalam beberapa minggu ke depan. Untuk Liga 1, tunggu dalam beberapa minggu ke depan. Ada evaluasi. Kita harapkan evaluasinya berjalan baik, agar Liga 1 bisa segera kembali normal, tuntasnya.